Halo Sobat, kembali lagi di channel Endostory. Oke, pada video kali ini, aku akan menceritakan film animasi yang berjudul An American Hero. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi saat perang dunia pertama antara kubus sekutu dan sentral. Dimana disana terlahir seorang pahlawan bernama Sersan Stubby. Seekor anjing yang gak berani membantu banyak orang dalam masa peperangan. Karena film ini berdasarkan dari kisah nyata, maka kita akan dibawa kembali ke masa lalu. Di masa dimana Stubby hanya seekor anjing biasa, hingga akhirnya dia menjadi seorang pahlawan yang gak berani di medan perang. Bagaimana kisah Stubby sampai bisa menjadi seorang pahlawan? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Cerita dimulai di Amerika pada tahun 1917 di Kota New Haven, salah satu kota di negara bagian Amerika. Pada saat itu, Stubby masih seekor anjing liar yang sedang mencari makanan ditumpukan sampah. Disana dia berhasil menemukan sebuah tulang. Sambil membawa tulang itu, dia berlari menyusuri kota yang sangat ramai. Ketika sedang berlari, dia tidak sengaja sampai pada kerumunan orang. Yang sedang berdiri di tepi jalan melihat prajurit yang akan pergi ke kem pelatihan militer. Disana Stubby bertemu seorang prajurit baik hati yang memberikannya makanan. Dia yang penasaran pada orang itu, langsung mengikutinya hingga ke kem pelatihan. Sayangnya, Stubby tidak diisinkan masuk ke dalam kem. Karena tidak diizinkan masuk, lalu dia mencari jalan dan memutari kem hingga mendapatkan jalan masuk melalui celah-celah pagar. Saat berada di dalam, prajurit yang diikuti Stubby itu sedang berbaris. Stubby yang melihatnya langsung mengikuti mereka berbaris. Sersan yang saat itu sedang berbicara terkejut melihat ada seekor anjing ada di barisan. Dia pun bertanya anjing siapa ini. Karena Stubby sedang berdiri di samping konroy, maka Sersan mengatakan bahwa itu hewan peliharaannya dan memperbolehkannya tinggal di kem. Keesokan harinya, para prajurit melakukan latihan dan Stubby mengikuti mereka berlatih, berlari, memanjat dinding. Dia harap melewati kawat duri, hingga latihan menembak semua diikuti oleh Stubby. Setiap hari dia selalu mengikuti konroy berlatih. Karena mereka selalu bersama, maka konroy memberikannya nama yaitu Stubby. Disitulah pertama kali Stubby diberikan nama oleh konroy. Keesokan harinya, datanglah kolonel di kem dan sempat memarahi konroy. Karena dia telah membawa hewan peliharaan ke kem pelatihan. Tapi konroy berhasil melulukan hati kolonel dengan memberikan perintah kepada Stubby untuk memberikan hormat pada kolonel. Dan kolonel pun mengizinkan Stubby untuk tinggal di kem pelatihan. Tidak terasa para para jurid yang dilatih telah siap untuk pergi berperang. Dan para para jurid itu diberi nama defisi Yankee. Para para jurid akan segera berlayar menuju lokasi peperangan. Stubby yang saat itu tidak diperbolehkan ikut harus tetap tinggal di kem. Konroy yang berat untuk meninggalkan Stubby terpaksa menitipkannya pada koki di kem itu. Namun saat itu Stubby malah kabur dan mengikuti konroy menaiki kereta. Setelah menaiki kereta Stubby pun diam-diam masuk ke dalam kapal tanpa sepengetahuan konroy. Di dalam kapal Stubby mencari keberadaan konroy dan akhirnya menemukannya. Konroy yang terkejut melihat Stubby yang tiba-tiba ada di kapal memanggil kedua temannya Olsen dan Scroeder. Untuk menyembunyikan Stubby di kapal hingga nanti kapal bersandar di pelabuhan. Tapi saat mereka berjalan, mereka tidak sengaja menabrak Sersan dan kolonel lalu terjatuh. Ketika mereka terjatuh, Stubby ikut terlempar dan terjatuh dari tas. Mereka berpikir kolonel akan membuang Stubby dari kapal. Akan tetapi kolonel malah memberikan tugas Stubby untuk ikut dalam peperangan. Bahkan Stubby mendapatkan papanamanya sendiri yang diberikan untuknya sebagai tanda seorang para jurid. Dalam perjalanan mereka ke medan perang, banyak kapal yang terkena tembakan selama perjalanan. Tapi tidak ada berita tentang kapal yang mereka naiki yaitu devisi Yankee. Beberapa minggu kemudian mereka pun sampai di Perancis. Lalu menuju kota Paris dan pergi ke medan perang. Di mana mereka akan bergabung dengan pasukan Perancis. Mereka melewati bekas-bekas medan perang. Tanah yang tandus, banyak kawat-kawat dur yang berserakan. Tempat yang dingin dan hanya terlihat kabut. Karena asap persenjataan sejauh mata memandang. Mereka terus berjalan hingga pada malam hari sampailah mereka ke medan perang. Di mana pasukan Perancis terlihat lelah dan kehilangan semangat. Karena sudah bertahun-tahun berada di medan perang. Di sana banyak hama tikus berkeliaran. Stubby yang melihatnya langsung mengejar para tikus dan mengusirnya. Pagi pun datang. Tentara Jerman melakukan tembakan ke arah lubang pertahanan mereka. Beberapa orang terluka. Sampai ada yang tertimbun akibat ledakan. Stubby menolong orang yang tertimbun. Dia mencari para jurid yang masih hidup tertimbun. Dan memberi tahukannya kepada para jurid yang lain. Serangan itu ternyata sambutan dari tentara Jerman. Yang tahu bahwa pasukan Yenky telah datang. Dan bergabung di medan perang. Setelah serangan tadi mereka beristirahat sejenak. Lalu Conroy bertemu dengan Gaston. Salah satu para jurid Perancis. Dia mengajak Conroy untuk bekerjasama atas perintah kaptennya. Mereka berdua dibutuhkan untuk pergi melakukan pengitaian di markas tentara Jerman. Gaston juga mengajak Olsen dan Skruder bersamanya untuk pergi. Dalam perjalanan, mereka melihat rumah-rumah yang sudah perok-porana terbakar dan terkena ledakan. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Mereka langsung menunduk. Gaston berkata jika itu bukan tembakan dari tentara Jerman. Itu adalah tembakan dari sekutu mereka bertujuan untuk membalas tembakan Jerman yang sebelumnya. Sampailah mereka di markas Perancis. Mereka langsung dipersilakan untuk beristirahat karena esok mereka akan melakukan misi. Mereka berdua menaiki kuda ke markas pasukan Jerman. Mereka diperintahkan untuk mencari informasi dan mengintai apa saja yang dilakukan pasukan Jerman. Setibanya di markas Jerman, mereka melihat tentara Jerman yang sedang siap untuk menembakkan gas beracun ke arah pasukan sekutu. Melihat itu, mereka bergegas pulang untuk memberitahu kalau serangan gas akan datang. Tetapi pasukan Jerman tahu kalau mereka datang dan berusaha menghentikan mereka dengan tembakan. Kondol dan Gaston yang saat itu sedang bertahan dan membalas tembakan dari Jerman. Memerintahkan Stubby untuk pergi secepatnya memberitahukan orang-orang bahwa tembakan gas akan segera diluncurkan. Stubby langsung berlari dengan cepat ke parit pertahanan pasukan sekutu lalu mencoba memberitahu akan tembakan gas. Dengan mengingit masker gas agar mereka tahu bahwa itu isyarat jika gas akan datang. Para pasukan langsung bergegas mengambil masker dan berlindung dari gas. Tidak sampai di situ saja, Stubby langsung pergi ke desa terdekat yang akan terkena dampak gas beracun dan memberitahu jika gas akan datang. Kondol dan Gaston yang berhasil merikan diri langsung menyusul Stubby di desa itu lalu bersembunyi di sebuah rumah di sana. Setelah gasnya reda, para warga desa itu langsung berterima kasih pada Stubby atas keberaniannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di lubang pertahanan sekutu masih terjadi peperangan. Dalam peperangan itu ada pasukan yang terluka yang mereka ingin selamatkan. Stubby pun langsung pergi mencari beberapa prajurit yang bisa diselamatkan. Lalu, Conroy dan Gaston mengikutinya dari belakang. Ketika mereka bertiga keluar dari lubang, mereka langsung ditembaki oleh pasukan Jerman. Namun Stubby tanpa gentar terus mencari prajurit yang terluka. Ledakan demi ledakan dan tembakan demi tembakan dilewati oleh Stubby. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan prajurit yang terluka lalu menyelamatkannya. Pada April 1918, devisi Yanke berpindah ke zona perang yang baru. Diceritakan Conroy, Stubby, dan Gaston bertahan beberapa bulan di jalur pegerakan pasukan Jerman yang berusaha untuk menguasai Paris. Setiap tentara dan petugas medis mengambil peran masing-masing yang sangat penting di pertempuran itu. Di sana dikatakan jika pertempuran di tempat itu adalah pertempuran yang terbesar dialami pasukan Amerika di perang dunia pertama. Pasukan Jerman mencoba menerobos pertahanan pasukan sekutu dan menyerang dengan gigihnya. Pasukan sekutu tidak tinggal diam dan mencoba melawan balik. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan. Banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak. Hingga skruder terkena ledakan dari granat pasukan Jerman. Ketika pasukan Jerman meleparkan granat tepat di depan Olsen, Stubby langsung mengambil granat itu lalu mencoba membuangnya. Tapi sayangnya Stubby pun ikut terluka karena kejadian itu. Konroy yang kebingungan tidak tahu harus membawa Stubby kemana. Mencoba meminta tolong kepada para medis untuk merawatnya. Stubby pun dimasukkan ke dalam mobil bersama skruder. Lalu dibawa ke tempat perawatan. Pasukan Jerman terus menyerang. Dan pada saat itu hujan terus turun hingga membuat tanah di sana penuh dengan lumpur. Di dalam perang yang semakin menjadi, Konroy merindukan Stubby yang selalu menemaninya melalui perang yang berat. Tapi perang tidak akan berhenti karena kerinduan Konroy. Bahkan devisi Yankee terdesak akibat serangan Jerman. Hingga mereka sampai di wilayah kota. Karena pasukan Jerman mati-matian ingin segera menguasai Paris. Tapi pasukan Yankee selalu ada untuk menghalangi mereka. Pasukan sekutu mulai terdesak. Maka Gaston akhirnya berpisah dengan Konroy atas perintah atasannya. Namun setelah melewati pertempuran yang berat, devisi Yankee berhasil merebut kembali wilayah itu dan memukul mundur pasukan Jerman. Di suatu malam, Konroy sedang menulis surat untuk keluarganya di suatu bangunan yang sudah tidak terpakai lagi bersama Olsen. Di sana dia terserang penyakit epidemi flu yang mematikan. Pada tahun 1918, dunia dilanda epidemi flu yang mematikan. Banyak orang yang terkena penyakit tersebut dan wabah ini menular dengan sangat cepat. Stubby yang telah sembuh berusaha mencari Konroy di medan perang. Tapi di sana dia hanya menemukan pasukan Jerman. Stubby terus melakukan pencarian hingga akhirnya dia sampai di tempat di mana Konroy dirawat. Di sana Olsen tidak sengaja menemukan Stubby di dekat tenda Konroy dirawat. Dia langsung membawa Stubby menemui Konroy. Hingga akhirnya Konroy merasa semangat karena melihat Stubby sudah pulih kembali. Setelah 6 bulan berlalu, mereka melewati pertempuran yang panjang. Mereka diberangkatkan ke Paris menaiki kereta yang membawa mereka ke sana. Tapi saat mereka ingin pergi, tiba-tiba Skruder datang dan menyapa mereka. Tidak lama kemudian, tibalah mereka semua di Paris. Mereka di sana melakukan liburan untuk beristirahat sejenak dari peperangan yang panjang. Pada awalnya, warga Perancis sangat mencurigai orang Amerika. Tapi saat musim gugur 1918, mereka mulai menghormati warga Amerika. Pada September 1918, perang sudah sampai pada akhirnya dan pasukan Jerman menyatakan akan mundur. Di akhir-akhir peperangan, Stubby berhasil menangkap salah satu mata-mata Jerman. Ketika dia menangkap mata-mata Jerman itu, dia diserang namun dia tidak gentar dan terus menggigitnya. Sampai Konroy datang lalu membantunya menangkapnya. Karena keberhasilan itu, Stubby mendapatkan penghargaan gelar Sersan dan Konroy diangkat sebagai Kopral. Dan hari itu juga mereka melancarkan serangan kepada pasukan Jerman. Serangan mereka membuat pasukan Jerman mundur dan menyatakan mereka bersedia menyerah. Dan telah dikabarkan perang akan berakhir esok pada pukul 11. Tapi entah mengapa pasukan Amerika tetap menyerang sampai menit-menit akhir peperangan. Pada saat itu, banyak korban jiwa dari para pemuda-pemuda yang hilang. Dan salah satunya adalah teman mereka adalah Olsen. But they did their duty, to the very end. We made it. Thank you, my friend. Olsen, where are you? Where are you? Perang telah selesai. Gaston mengucapkan selamat tinggal kepada pasukan Yenki. Karena mereka akan segera kembali pulang ke kampung halaman. Sampailah mereka di kampung halaman. Di sana mereka telah disambut oleh warga Amerika yang telah menunggu lama kedatangan mereka. Stubby yang menaiki mobil dengan gagahnya. Dia duduk lalu para warga berteriak dan besorak untuknya. Dengan mengatakan, Pahlawanku. Tak lama kemudian, datanglah wartawan mengambil gambar dari Stubby. Dan dimasukkan ke dalam surat kabar. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur. Dan memohon maaf kalau ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.